Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju, Giberan Raka Buming Raka di Tuding, mempunyai ijazah palsu. Tudingan tersebut pertama kali diungkap oleh Dr. Tifa di akun media sosialnya. Dr. Tifa mempertanyakan keaslian ijazah Giberan yang menurutnya palsu dari sebuah universitas di luar negeri. Menjawab tudingan tersebut, Giberan pun memamerkan ijazah miliknya di hadapan awak media. Giberan memperlihatkan ijazahnya yang tertera bahwa ia lulusan dua institut pendidikan yang berbeda, yakni dari Management Development Institute of Singapore dan University of Bradford, Inggris. Giberan mengatakan membawa ijazahnya di hadapan media untuk menyelesaikan tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Ijazahnya itu sebelumnya juga telah diunggah di laman KPU guna pendaftaran sebagai jawab pres di Pilpres 2024. Selain itu, ijazah Giberan juga telah memiliki surat keputusan dari Kementerian Putri Stek Republik Indonesia. Diketahui, Dr. Tifa adalah seorang dokter sekaligus ahli epidemiologi molekuler dan praktisi makanan kesehatan. Sebelumnya, ia juga menyoroti ijazah milik Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.